Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur Hukumnya haram karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka Makanya kita gak boleh duduk-duduk bersama orang yang menghina agama Allah mengatakan Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu seperti mereka Kenapa? Hadirnya kita di situ berarti persetujuan terhadap dia Kalau kita datang di tempat peribadahan orang kafir Sama saja berarti setuju dengan mereka Walaupun hati kita mungkin gak setuju Tapi kehadiran kita adalah persetujuan itu sendiri Kita gak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah